selamat menikmati Nah, sebelum ke pembahasan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya untuk dinyalakan ya supaya tidak tertinggal informasi dari kami Baiklah, kita akan langsung ke informasi terkait tentang guru honorer Luce Passing Grid itu untuk tahun 2022 langsung tempat di sekolah Hindu Begini penjelasan dari Ibu Nunu ya, Sekretaris Dirjen Guru ya Aturan terbaru dari Kemendikbud Ristek bahwa guru honorer akan diangkat menjadi P3 P3K Guru telah resmi dilakukan pada tahun 2022 ini Nah, pasalnya pada mekanisme terbaru dari Kemendikbud Ristek ini mengenai guru honorer yang berada di sekolah-sekolah akan segera diangkat menjadi P3K Guru Hal itu menjadi salah satu program dari pemerintah untuk mesejahterakan guru honorer menjadi P3K Guru Nah, kemudian sebab dengan menjadi P3K Guru ini jelas akan menjamin pendapatan ataupun mendapat banyak manfaat ya dari diangkatnya ataupun dijadikannya P3K Guru dari beberapa teman-teman yang honorer ya Nah, seperti salah satunya adalah mendapatkan SK nanti akan dapat tunjangan untuk pegawai pemerintah lainnya ya Dapat tunjangan-tunjangan seperti pegawai pemerintah lainnya Nah, akan tetapi sebelum menjadi P3K Guru ini guru honorer tersebut harus mengikuti proses seleksi terlebih dahulu Ini terkait tentang undang-undang ASN ya bahwa mekanisme untuk menjadi ASN itu harus mengikuti seleksi terlebih dahulu meskipun itu untuk P3K ini idealnya sih tidak begitu diberatkan ya kalau bisa untuk sebatas formalitas ya atau ada mekanisme-mekanisme yang memang memudahkan ataupun meringankan bagi teman-teman honorer yang khususnya sudah senior Nah, serta harus melewati tahapan formasi dan penyeleksian guru dari sekolah-sekolah lain yang ada di berbagai daerah Lanjut, lebih lanjut, pengangkatan guru honorer sebagai P3K Guru juga turun menjadi pembahasan oleh Komisi 10 DPR RI memang Komisi Pendidikan yang dilakukan pada Senin kemarin tanggal 28 Maret 2022 Adanya rapat tersebut diinformasikan langsung dari akun Instagram Ibu Nuno Suryani sebagai Sekretaris Dirjen Guru Kemendik Putri Stek Beliau mengatakan rapat dengan pendapat panjang GTK P3K 2022 yaitu Komisi 10 DPR RI bersama Dirjen GTK dan yang lainnya ada Dirjen Pendidikan Islam, ada Dirjen Anggaran KemenQ serta Dirjen Bina Keuangan Daerah kemudian Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan PMDK Mendagri kemudian Kemen PanRB dan BKN, kata Nuno itu melakukan rapat bersama kemudian Ibu Nuno juga menjelaskan mengenai mekanisme terbaru untuk menyelesaikan P3K tahun 2022 nah, beliau mengatakan juga hari ini kami rapat dengan KAL terkait untuk menyelesaikan guru P3K di DPR RI membahas mekanisme baru seleksi guru P3K nah, ini yang sebenarnya banyak sekali usulan-usulan dari beberapa forum guru-guru yang terkait mekanisme di tahun 2021 itu tidak begitu tepat, katanya begitu atau tidak berkeadilan sehingga harus dipikirkan ulang untuk tahun 2022 ini bagaimana mekanisme yang pas untuk beberapa segmen misalkan bagi guru honorer yang sudah senior sekali tidak hanya 35 ya afirmasi 35 ataupun bagi masa kerja itu harus digodok mateng-mateng supaya berkeadilan gitu kira-kira kemudian Ibu Nuno mengungkapkan bahwa setiap keputusan mengenai mekanisme P3K ini juga menjadi hal yang penting di dalam rapat tersebut nah, ini sifat rapatnya terbuka sehingga teman-teman bisa untuk mengamati langsung bahwa bagaimana proses rapat terbukanya itu ya nah, pengambilan keputusan ini tidak hanya semata oleh kemedikbud jadi, sahabat guru yang belum paham silahkan ikuti RDP ini secara live nah, beliau itu menyarankan untuk menyimak rapat tersebut ya karena RDP tersebut terbuka untuk umum kemudian Ibu Nuno juga menyampaikan bahwa untuk mengangkat guru honorer itu menjadi P3K diperlukan kesesuaian formasi yang ada nah, ini menjadi polemik ya kenapa begitu? karena kemarin ada banyak sekali yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi ataupun bingung mau ditempatkan di mana kira-kira seperti itu kemudian dilanjutkan adalah jadi, ditegaskan juga dari Ibu Nuno ini jadi, mengapa sahabat harus menunggu? itu karena mengangkat guru itu banyak kaitannya iya, betul banyak problematikanya terkait disesakkan apakah daerah Anda membuka formasi? itu menjadi pertanyaan dan kemudian masih banyak lagi urusan dengan KL lain kami terus mengadvokasi agar guru-guru menjadi porsi yang layak kata beliau nah, seperti diketahui bahwa P3K Guru tahun 2022 ini terjadi perubahan rencana mekanisme baru ya rekrutmennya P3K Guru berarti kemungkinan mekanisme rekrutmen tahun 2021 itu akan dirubah menjadi mekanisme permenpan tahun 2022 nah, yang menjadi isinya adalah satu, pengusulan formasi oleh PMDA itu berdasarkan data rekomendasi kemenikbut Ristek jadi, ini mungkin terkait tentang bisa jadi daerah itu mengusulkan jumlah formasi namun tidak sesuai kebutuhan bisa jadi atau yang lainnya tidak tepat sehingga perlu adanya rekomendasi dari kemenikbut Ristek ini dengan memprioritaskan guru yang telah lulus di tahun 2021 kemarin namun tidak mendapatkan formasi jadi, yang kemarin itu sudah lulus passing grade itu akan diprioritaskan ya yang kedua adalah penetapan kebutuhan formasi oleh kemenpan RBI penetapan kebutuhan formasi oleh kemenpan RBI kemudian yang ketiga proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 jadi, proses seleksi prioritas peserta yang lulus ambang batas 2021 kemarin ya itu poinnya kemudian, tidak hanya itu ya pada proses seleksi P3K guru ini guru honor akan lebih diprioritaskan di sekolah Hindu jadi, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya bahwa banyak sekali problematika ketika yang lulus itu bukan dari sekolah Hindu itu sendiri ataupun sekolah swasta yang nantinya akan mengisi di sekolah-sekolah negeri ini menjadi problematika ya sehingga ini akan menjadi prioritas bahwa P3K guru itu nanti diprioritaskan ke sekolah Indunya gitu kira-kira seperti itu oke, kira-kira seperti itu ya mekanisme-mekanisme yang dibahas, diusulkan dan direncanakan mudah-mudahan itu semua akan mengakomodir dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun 2021 ya sehingga berkeadilan ada beberapa aspek yang mungkin harus terpenuhi semacam usia kemudian masa kerja kemudian prioritas guru Hindu itu juga harus menjadi apa namanya permainan baru ya peraturan mekanisme baru mudah-mudahan semua ini akan berujung kebaikan untuk semua teman-teman guru honorer baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri wa bila itofi wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati